Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Lonsa Perjangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya Musim kemarau yang berlangsung cukup panjang membuat beberapa wilayah di kota Tasik Malaya mengalami kesulitan ketersediaan air bersih Hal tersebut dirasakan oleh warga di KRWR 02 Kelurahan Margabakti, Kecematan Ciberung Bahkan sumur resapan yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga juga telah lama kering Guna meringankan beban masyarakat yang terdampak krisis air bersih Palang Merah Indonesia atau PMI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tasik Malaya terus melakukan pendistribusian air bersih pada warga yang membutuhkan Dari Kota Tasik Malaya Jawa Barat, Tim Liputan Lonsa Perjangan mengabarkan Untuk hari ini jam 3 Kita bekerja sama-sama satu perusahaan terserba di Masik Malaya mengirimkan satu unit tanki dengan kapasitas 5000 liter untuk warga-marga bakti Nah dengan harapan untuk kedepannya seperti musim kemarau ini dari pihak PMI sendiri gimana Pak? Untuk harapannya paling kalau bisa itu harus ada tersedia penampungan air dari satu RW Untuk yang mengajukan itu? Mengajukan boleh ke pihak BBBD, ke intansi lain boleh Nah untuk saat ini PMI sudah berapa menyeluruhkan untuk saat ini di musim kemarau saat ini? Kurang lebih hampir 150 ribu liter Yang sudah diseluruhkan ke warga? Iya Sampai jumpa di video selanjutnya